Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat selalu ya, amin, amin, amin Indonesia Senior kali ini ya, akan menghadapi Irak, di kandang Irak, gila ya Karena 65 ribu penonton sudah siap nih, akan menyaksikan Laga Indonesia melawan Irak Dan ini adalah laga pertama di babak kedua kualifikasi Piala Dunia untuk di tahun 2026 nanti Bro Ipung, ini kira-kira pertandingannya akan seperti apa nih bro? Ya memang inilah saatnya ya, STI bisa membuktikan atau tidak Ketika bermain di luar, dengan tekanan begitu besarnya Tekanan juga dari para supporternya Irak, yang konon kabarnya 65 ribu kursi penonton Itu sudah ludes ya, tiketnya di Stadion Basra Jadi ini bisa saja ini juga merupakan euforia ya Setelah Irak mungkin beberapa tahun belakangan kan ada konflik internal di dalam negerinya Kemudian ketika dia juga memulai lagi pentas-pentas internasional Dan kebetulan berhadapan dengan Indonesia yang tajuknya adalah kualifikasi Piala Dunia Tentu para penduduk Irak tidak ingin melewatkan kesempatan ini Karena Irak sendiri juga selain memang mereka ada di peringkat 68 dunia dan 7 peringkat ke-7 di Asia Dia juga kan punya kans dan punya beberapa kali tampil juga di Piala Dunia senior ya Sehingga bisa saja ini mungkin saja dianggap sebagai langkah awal menuju Irak ke Piala Dunia gitu loh bro Dianggap pemanasan gitu ya bro Betul Nah Indonesia sendiri kira-kira seperti apa nih akan menghadapi Irak ini Apakah ada target misalnya harus menang atau Aduh ini udahlah ini susah nih seri juga udah hebat gitu Kira-kira seperti apa bro Ya memang tentu kalau saya berpikir ya target menang itu sebuah bukan sebuah hal yang mustahil ya Apalagi Indonesia juga punya pemain-pemain dan talenta-talenta yang juga cukup baik gitu loh Dan terlihat dari beberapa kali pertandingan terakhir kalau nggak salah 5 kali pertandingan internasional Indonesia kan hanya sekali kalah itu pun juga melawan Argentina gitu loh 2-0 Nah kalau kita melihat ke situ tentu kita juga punya harapan bahwa apalagi kita juga diperkuat dengan beberapa pemain-pemain Naturalisasi seperti Jordi Ahmad Ada Saint Patinama, Sandy Wals, Elkan Bagot kemudian ada Rafael Struik dan beberapa pemain abroad Nah kita harapan sekali juga ini bisa memberikan perlawanan Walaupun kita tahu bahwa Iraq kali ini pemain-pemainnya itu dahsyat semua bro Oh iya? Pemain-pemain Iraq itu yang dipanggil untuk menghadapi Indonesia Itu adalah pemain-pemain yang punya pengalaman bermain di level Eropa Ada yang bermain di Inggris, Perancis, Jerman, Sweden, Norwegia, Portugal Nah ini dan bahkan mereka juga masih punya pemain hasil naturalisasi Namanya Danilo Alsaid Pemain keturunan Chile yang berkeluarga negara Sweden tadinya Akhirnya dinaturalisasi menjadi keluarga negara Iraq Nah artinya ketika pemain-pemain yang hasil naturalisasi aja mereka bawa Persiapan dari Iraq ketika melawan Indonesia boleh dibilang adalah persiapan yang maksimal Artinya mereka tidak ingin lagi memandang Indonesia sebelah mata ya Walaupun kita tahu perbedaan ranking antara Indonesia dengan Iraq kan begitu jauh gitu loh Hampir dua kali lipatnya Iya dua kali lipatnya Dua kali lipatnya Jadi cuma mereka juga kan melihat bahwa hasil-hasil pertandingan internasional Indonesia yang begitu bagus Ini juga sebetulnya memberikan sinyal bahaya juga apabila Iraq tidak berhati-hati melawan Indonesia Begitu bro Iya ya ya Jadi targetnya apa nih bro? Menang atau seri atau gimana nih? Nggak mungkin sih kalau target kalah Kalau target kalah udah nggak usah datang aja ke sana Gitu Nggak usah datang Betul Kalau bisa menang itu luar biasa sekali ya Bahkan jangankan menang ya Seri saja saya anggap sebagai sebuah kemenangan dalam hal ini Mengingat bahwa lagi-lagi STY masih mengandalkan pada muka-muka lama Dan muka-muka yang memang menjadi andalannya mereka Andalannya STY dalam hal ini Terlepas dari adanya beberapa pemain-pemain naturalisasi Tapi pemain-pemain lokal kan masih yang sama seperti itu ya Masih ada Siki Kambuaya, ada Mark Lok, ada Sadil, Witan, Egi, Rahmat Irianto Nah Pratamarahan, Asnawi dan segala macam Ini juga kan memperlihatkan bahwa Pondasi yang diinginkan oleh STY mungkin saja sudah dia temukan Dengan formula pemain-pemain yang dia bawa Dari beberapa tahun belakangan gitu loh Jadi kalau misalkan pemain-pemain yang dia bawa ini adalah Kemungkinan adalah pemain-pemain yang punya fondasi yang diinginkan oleh STY Saya rasa kebelakangnya mungkin lebih mudah bagaimana STY bisa Katakanlah mengatur strategi dan taktik di lapangan gitu loh Oke, kalau seperti itu Kira-kira apa sih strategi yang akan dimainkan oleh Sintayong ini Menghadapi Irak Apakah langsung menyerang lah? Kayaknya nggak mungkin langsung menyerang Saya sih melihat bahwa Irak juga kan berkepentingan sekali Untuk bisa mengambil angka penuh dari laga pertama ini ya Apalagi mereka bermain di kandang sendiri Dan punya pemain-pemain yang punya kualitas bermain di Liga-Liga Eropa Kemungkinan Irak dari sejak awal akan melakukan pressing-pressing yang kuat gitu loh Dan mulai melakukan inisiasi serangan-serangan Dan saya pikir inilah yang harus ditekankan bahwa pertahanan kita nih Harus benar-benar pertahanan yang berlapis Artinya semua pemain terutama di sektor gelandang-gelandang bertahan Gelandang-gelandang pivot kita Itu adalah pemain-pemain yang harus punya awareness terhadap Bagaimana melapis pemain-pemain di belakang Sambil kita juga mengupayakan Kan beberapa kali STI juga melakukan skema-skema permainan dari transisi negatif ke positif itu dengan sangat cepat Dia mengandalkan inverter pullback dari Asnawi dan pertama Arhan Ini untuk mulai juga membangun serangan dari kata-kata area sayap Mudah-mudahan ketika pemain-pemain kita kemudian bisa melakukan build up serangan Bisa mementahkan serangan dari Irak Kemudian melakukan transisi Ini transisi yang dilakukan bisa berjalan dengan efektif gitu loh Karena kalau misalkan jalinan serangan yang diupayakan melalui transisi negatif ini juga mentok Artinya kita akan kesulitan lagi untuk bisa membuild up serangan dari awal Mengingat bahwa kemungkinan besar Irak akan melakukan full pressing Wah ini kayaknya akan agak berat juga ya pertandingannya Kalau dari sisi Kans sendiri sebenarnya ya Kan kalau target kita harus menang Kalau misalnya seri aja udah Alhamdulillah Tapi kalau misalnya dari Kansnya sendiri Ada nggak sih Kans Indonesia memenangkan lagu ini bro? Saya sih masih melihat bahwa kemungkinan tuh ada Kemungkinan Karena bisa jadi ya bahwa dengan begitu kuatnya kompaknya pertahanan di bawah Kemungkinan saya sih masih mengandalkan bahwa Pemain-pemain yang belakang ini adalah pemain-pemain yang memang punya pengalaman bermain Di level-level yang lebih kuat Kita ambil contoh Jordi Amat mungkin ya Jordi Amat bisa tandem dengan Rizky Rido di tengah Atau dengan Elkan Bagot Itu adalah sebuah pilihan yang opsi yang memungkinkan Sementara di kanan Kalau kita memang berpikiran bahwa Kita akan harus mempertahankan Dan harus berkonsentrasi bertahan dulu Itu bisa diisi oleh Sandy Wals Asnawi bisa dimainkan belakangan Atau Asnawi justru dimainkan ke tengah Nah kemudian yang di kiri Di kiri kan ada Pratama Arhan dan Saint Patinama Tapi saya melihat bahwa Kemampuan bertahan Saint Patinama itu lebih kuat ketimbang Pratama Arhan Walaupun kalau dari sisi transisi permainan menyerang Pratama Arhan terlihat lebih eksplosif Walaupun belakangan eksplosifitasnya Arhan ini terkadang suka ngaco gitu loh Belakangan ini gitu Tapi mudah-mudahan Arhan bisa bermain lebih efektif dalam hal ini ya Kalau misalkan dia diturunkan Tapi saya berpikir Saint Patinama itu lebih bijak Mengingat bahwa kita kemungkinan besar akan diserang habis gitu loh Sementara di tengah kita harus orang-orang yang kuat dalam Melakukan duel untuk perebutan bola Di situ ada Mark Locke Saya juga melihat ada Arhan Fikri ya Yang bisa juga mungkin ditampilkan dalam hal ini Dan Ricky Kambuaya Itu bisa gitu loh Sementara untuk sektor serangan Kemungkinan aja Sananta ya Sananta kan ini lebih punya keberanian untuk melakukan duel Itu juga bisa dikedepankan Dan kemungkinan juga Bagaimana kombinasi mungkin dikombinasikan dengan Sadir Ramdhani Bisa juga dikombinasikan dengan Witan Suleiman Itu tergantung dari kondisi di lapangan nanti gitu bro Struik ngemain bro Nah Rafael Struik saya melihat begini Kalau Kanz dari Sananta justru saya pikir lebih kuat ya Karena ada perbedaan style antara Struik dengan Sananta Kalau Struik itu bermain lebih elegan Lebih bermain lebih ini ya Lebih teknikal Sementara Sananta itu lebih bermain force ya Dia juga punya keberanian Cuma juga punya mentalitas untuk melakukan duel-duel gitu loh Nah kalau misalkan skema permainan ini yang diterapkan adalah permainan transisi negatif ke positif Dengan cara yang cepat Mungkin Sananta ini saya rasa lebih tepat gitu loh bro Nah Sementara di tengah mungkin kita bisa mengandalkan 4-4-2 gitu ya 4 di tengah itu bisa saja Asnawi bisa turun Kombinasi dengan Riki Kambuaya, Mark Rock, dan Arkan Fikri gitu loh Itu 4 di tengah gitu loh saya pikir 2 di depan bisa saja Kalau misalkan STI juga melihat ada kemungkinan bahwa Rafael Struik bisa dimanfaatkan Tandem yang dapat dijadikan opsi adalah Struik dengan Sananta gitu loh Jadi ada beberapa kombinasi-kombinasi yang bisa dilakukan Nah memang sayangnya di pertandingan kali ini kita tidak ada yang namanya Ivar Jenner ya Sayang sekali gitu loh Karena saya melihat bahwa Ivar Jenner ini sebagai gelandang yang mampu punya mobilitas tinggi Juga punya visi permainan yang cukup bagus gitu loh Dia adalah sebagai opsi apabila Mark Rock deadlock gitu loh Ini yang seharusnya juga dipikirkan Apabila terjadi deadlock di permainan di tengah Pada saat melakukan transisi menyerang Itu harus ada opsi-opsi lain gitu loh bro Jadi ininya apa namanya Kansnya untuk menang itu ada ya Tetap, tetap ada Tapi seri adalah sebuah hasil yang juga sangat baik kalau menurut saya ya Oke, oke, oke Nah dari Irak sendiri bro Ada nggak yang harus sangat-sangat-sangat diwaspadahi ini bro Jangan sampai ini kecolongan Kita lihat ada satu ya pemain yang punya kemampuan Lemparan bola dari throw in ya Sampai ke gawang yang bisa membahayakan gawang Indonesia Itu di sosok Ali Adnan ya Ali Adnan ini pemain yang pengalaman dia udah malang melintang Bermain di Udinese, di Diga Itali, bermain juga di Atalanta Ini juga artinya dia bermain di back kiri Ini juga harus diwaspadahi apabila terjadi Lemparan-lemparan jauh ke depan gawang kita Karena kemampuan dia hampir sama dengan Pratama Arhan Yang kedua, ada wonderkid Wonderkidnya Irak namanya Ali Jasim Usianya baru 19 tahun ya Tapi penampilan dia di Champion League Asia Dari 4 pertandingan dia bisa menghasilkan 4 gol Sebuah probabilitas gol yang sangat bagus saya pikirnya Kemudian disitu kita juga ada Mohanad Ali Mohanad Ali ini sebagai striker Irak Ini juga berbahaya Jadi sebetulnya kalau melihat bagaimana komposisi permainan Irak Itu bukan hanya 3 nama yang tadi saya sebut Tapi ada berbagai pemain-pemain lain Yang juga punya kapabilitas Punya kapasitas dan punya pengalaman Untuk bermain di level-level yang cukup tinggi Itu kita udah bandingkan antara pemain Pemain Iraknya ada yang luar biasa Dan pemain Indonesia juga ada yang luar biasa Karena dari sisi pelatih ini bisa kalau diaduin pelatihnya Bagusan mana nih bro Saya masih melihat STI ya STI lebih punya pengalaman dalam hal ini Kemudian beberapa kali Dia juga kan ada perbedaan ya Perbedaan level pemain yang bisa dibawa oleh STI dan pelatih Irak Mungkin kalau pelatih Irak itu dihadirkan atau dihadapkan pada pemain-pemain yang sudah siap pakai Satu ya Berbeda dengan STI STI ini membina dari katakanlah dari nol gitu loh Dan dia kemudian bisa membangunkan mentalitas yang bermain yang bagus Kemudian punya wawasan permainan yang juga cukup bagus Nah ini juga yang saya pikir Kenapa saya memilih STI ya itu Karena STI saya lihat Dia berhasil membangun tim nas kita dari nol gitu loh Wah ini bakalan menarik nih ya Skor akhir kira-kira seperti apa bro Saya menduga 1-0 Atau satu sama buat Indonesia Wah mantep deh Mudah-mudahan Indonesia yang menang ya Tapi kalau Indonesia menang langsung loh Meroket loh itu FIFA rankingnya Pasti Ya karena kan jauh jarak kita dengan Irak Oke sobat itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia lawan Irak Sebagai laga pembuka di babak kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 nanti Kalau menurut sobat sendiri kira-kira hasilnya akan seperti apa nih Akankah Indonesia mampu membendung serangan-serangan dari Irak Wah Silahkan tulis di kolom komentar Sebutkan alasannya Sekian dulu Kita sampai jumpa lagi di obrolan yang akan datang Sampai jumpa Bye Thank you bro Sampai jumpa lagi di obrolan yang akan datang